Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Hari ini kita merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam Pada hari ini juga kita mengakhiri Tahun liturgi tahun A dalam gereja kita Dan minggu depan kita sudah memasuki Masa penantian yang disebut Masa Advent Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sangat menarik perayaan liturgi kita pada hari ini Dan saya merasa luar biasa gereja Yang setiap hari minggu sudah mengatur sedemikian Rapi dan selalu berkaitan Antara bacaan pertama Mas Murtanggapan dengan Injil Pada hari ini bacaan pertama diambil Dari kitab Yeskiel pasal 34 Ayat 11 sampai dengan 12 dilanjutkan Ayat 15 sampai dengan 17 Dimana dalam bacaan ini dikisahkan Bagaimana Yeskiel menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik Terhadap bangsa Israel Dimana pada waktu itu bangsa Israel telah diambil dari tanahnya Diangkut dari negerinya ke tanah pembuangan di Babel Mengapa terjadi demikian? Ini karena pula para pemimpinnya raja-raja pada waktu itu Dimana mereka tidak lagi memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan Dimana mereka telah memalingkan diri dari Tuhan semesta alam Dan memalingkan diri kepada Allah-Allah yang lain Allah sembahan mereka kepada kepentingan yang tidak mengarahkan mereka untuk takut kepada Tuhan Tetapi apa yang terjadi saudara? Yeskiel tetap meyakinkan orang Israel Bahwa Allah tetap mencari mereka yang hilang Bahwa Allah tetap menerima mereka yang mau kembali kepadanya Allah digambarkan seperti gembala Yang mencari domba yang tersat Yang mencari domba yang hilang dikatakan Yang hilang akan kucari Yang tersat kembali pulang Yang luka dibaluk Yang sakit dikuatkan Yang gemuk Dan yang kuat akan dilindungi Tapi saudara ada yang menarik disini Bahwa walaupun Allah dari kerahimannya Mencintai dan mengasihi bangsa Israel Allah tetap memberikan waktu kepada mereka Allah menunggu pertobatan hati mereka Maka dikatakan Sungguh aku akan menjadi hakim Di antara domba dengan domba Dan di antara domba jantan Dan gambing jantan Ini berarti mengandaikan Bahwa suatu saat Allah akan datang Memberikan penghakiman Siapa yang baik akan mendapat tempat yang baik Dan siapa yang tidak baik Tentu akan mendapatkan jarak Sesuai dengan perbuatannya Yang tidak baik Dalam Injil Kita mendengarkan Bahwa Yesus dikatakan Sebagai anak manusia Apabila anak manusia Datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam Di atas tahta kemuliaannya Untuk apa Untuk memberikan penghakiman Dikatakan tadi Semua bangsa Akan dikumpulkannya Di hadapannya Ia akan memisahkan mereka Seorang daripada seorang Sama seperti gembala Memisahkan domba Dari kami Jadi gagasan gembala Tetap ada Dimana dalam bacaan pertama Dari perjanjian lama Allah pun dilukiskan Sebagai gembala Disini pun Raja itu akan berkata Kepada mereka Yang di sebelah kanannya Mari Hai kamu Yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan Yang telah disediakan Bagimu Sejak dahulu kala Dikatakan bahwa Ketika aku haus Ketika aku lapar Ketika aku sakit Ketika aku telanjang Ketika aku di penjara Dikatakan Mereka Memperhatikan dia Bahkan mereka sendiri Pembingung Kapan kami Tuhan Engkau Lapar Kami memberikan engkau Makanan Kapan kami melihat engkau Haus Sehingga kami Memberikan engkau Minum Dan Apa dikatakan Oleh Raja itu Aku berkata Kepada Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dan saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah Melakukannya Untuk aku Jadi Pelayanan Kebaikan Belas kasih Yang diberikan oleh Orang yang percaya Dan beriman itu Sesungguhnya Sama dengan Melayani Yesus sendiri Sebaliknya Kepada mereka Yang di sebelah Kirinya Dikatakan Enyahlah Dari hadapanku Hai kamu Orang terkutuk Ke api yang kekal Yang disediakan Untuk iblis Dan melekat-melekatnya Ketika aku lapar Engkau tidak Memberikan makan Ketika aku haus Engkau tidak Memberikan wino Nah jawapan mereka Juga sama Kapan kami Melihat engkau Lapar Kapan kami Melihat engkau Haus Kapan kami Melihat engkau Sebagai orang asing Sehingga kami Datang Memberikan engkau Makan Wino Dan seterusnya Dan Raja itu juga Mengatakan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudara Yang paling hina ini Kamu tidak Melakukannya Untuk aku Saudara-saudara Yang terkasih Perlu digarisbawahi Allah yang Mahabait itu Juga Menunggu Keputusan dari kita Yakni Perbuatan cinta Kepada sesama Kepada mereka Yang barangkali Nasibnya Kurang baik Dari kita Kepada mereka Yang sungguh-sungguh Sangat membutuhkan Pertolongan kita Membutuhkan Kunjungan kita Membutuhkan Peneguhan Dari kita Saudara-saudari Yang baik Dikatakan tadi Marilah Kedalam kerajaanku Yang telah Disediakan bagimu Sejak dahulu Kada Sedangkan Kepada mereka Yang jahat dikatakan Terkutuklah Bahkan Dinyahkan Kedalam api yang kekal Yang disediakan Untuk iblis Dan malaikat-malaikat Nara-saudari Apa yang perlu Kita renungkan Pertama Apakah kita Berbuat baik Dengan terus ikhlas Tanpa ditempel Dengan kepentingan Tertentu Sehingga kita Mau melayani Atau Mengasihi Sesama kita Kedua Siapakah Sesama kita Sesama kita Ialah Menurut Yesus Semua saja Atau semua Yang membutuhkan Pertolongan kita Yang membutuhkan Uluran tangan kita Yang lapar Yang haus Yang miskin Yang menderita Mereka Membutuhkan Bantuan kita Uluran tangan kita Cinta kita Bagaimana kita Mengasihi Mengasihi Seperti Yesus Yang telah Mencurahkan Darahnya Dan wafat Mikael Sadio Mencintai Tidak enak Karena Kalau kita Menggunakan Kacamata dunia Maka mencintai itu Bisa menjadi Merugikan Buat kita Ada yang keluar Dari diri kita Ada yang berkurang Dari diri kita Harta kita Kiran kita Perhatian kita Tapi itulah Bentuk darah Yang dicurahkan Bagi Yesus Bentuk darah Yang kita curahkan Bagi orang lain Kita harus Siap rugi Supaya orang lain juga Menjadi beruntung Dan menjadi berbahagia Dan menjadi manusia Yang seutunya Maka kita pun Harus Seperti Yesus Yang mau menolong Sesamanya Yang memberikan dirinya Bahkan bapak Di kayu salimu Hari ini kita Perayakan Kristus Raja Semesta Alam Artinya Biarkanlah dia Merajai Mengatur hidup kita Jangan kita pergi Ke Alah Alah Buatan kita sendiri Yang memberikan Kenikmatan Kepada kita Tapi marilah Kita pergi Kepada orang Yang dicintai Oleh Allah Yakni Mereka yang miskin Mereka yang menderita Mereka yang sensara Mereka sangat Bahagia Mereka sangat senang Apabila mereka Mendapatkan Pertolongan Bantuan Dari kita Saudara-saudari Marilah kita Merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Dan menjadikan Kristus Sebagai Raja Yang menguasai Merajai Hidup kita Tuhan Berkati Shalom Selamat menjadikan